Welcome back on Entertainment News. Di tahun baru ini, tampaknya Justin Bieber mempersiapkan dirinya agar benar-benar menjadi pribadi yang baru. Iya, dan salah satunya ia membuat sebuah video permintaan maaf akibat berbagai kelakuan yang di tahun lalu. Justin Bieber beberapa waktu lalu meminta maaf melalui video yang dia upload ke akun Facebooknya. Dalam permintaan maafnya yang emosional, Justin mengatakan maaf untuk sikap arogan dan sombong yang dimilikinya. Pada saat Justin Bieber diundang ke acara Ellen DeGeneres Show, dia merasa gugup. Ya, ini kali pertama Justin keluar ke hadapan publik setelah berbagai kasus hukum yang dialaminya beberapa tahun lalu. Justin merasa orang-orang akan berpikiran negatif tentangnya. I've been in a public appearance, and I didn't want to come off arrogant or conceited. Well, basically how I've been acting the past year, year and a half. I'm not who I was pretending to be. And why I say pretending is often we pretend to be something we're not as a cover-up of what we're truly feeling inside. And there was a lot of feelings going on in there. Just being young and growing up in this business is hard. Growing up in general is hard. But yeah, I just felt awkward up there. I felt like people were judging me. And I really want people to know how much I care. How much I care about people. And how I'm not that person to say I don't give a f**k, you know? No, I'm not that kid. I'm a person who genuinely cares. What a gentleman, ya? Iya, jadi sebelum dia mengunggah video ini ya, Good People, dia tuh juga sempat mengkonfirmasi juga dan juga dikonfirmasi oleh manajernya bahwa dia akan membuarkan album di tahun 2015 ini. Nah, gitu dong. Tetap produktif. Apalagi kemarin juga sempat heboh di social media ya. Foto Justin Bieber yang beredar menjadi brand salah satu pakaian dalam ternama. Itu menjadi satu ini juga tentunya untuk para fans ya. Karena maksudnya tetap aktif juga berkarya. Udah comeback juga nih ya dia.